Pertikawan ini memberikan pengalaman kepada anak-anak idik, terutama tingkat SFO, itu berkaitan dengan lingkungan hidup dan hutanam. Jadi melalui kegiatan ini nantinya kita harapkan mereka punya aksi nyata untuk memperbaiki lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kota Boker ini sudah luar biasa nih, Pak Turahujannya berubah dikenai nyata, sehingga melalui aksi-aksi pertikawan seperti ini, nanti diharapkan generasi muda setingkat anak SMA ini bisa menginisiasi untuk di depan mengambil peran penting dalam memulihkan lingkungan. Jadi dengan menanam, memperbaiki lingkungan, kita harapkan nanti ke depan lingkungan jadi semakin baik, anak cucu dan generasi muda ini nanti bisa mendapatkan lingkungan yang menjadi haknya yang dijamin oleh hutanam. Mereka berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, yang sehat, dan ramah bagi kehidupan mereka nantinya. Saya kira itu. Tadi sudah sampaikan bahwa ini sebuah kesempatan yang baik ya, bagi generasi muda pramuka Kota Bodo khususnya, karena ikuti kegiatan pertiklawan di Jatimahor. Nah nanti tentu akan saling bertemu lah ya, semua pramuka yang berasal dari seluruh Jawa. Nah di sini mereka bisa berbagi pengalaman, atau masuk juga barangkali nanti mencari solusi-solusi bagi pelestarian lingkungan yang lebih baik lagi ke depan, dan juga tentunya bagaimana mereka juga meraih masa depan, bukan bersama-sama memperjuangkan bagaimana lingkungan yang harusnya mereka melatih itu masih sesuai dengan kondisi yang harusnya, atau yang kita harapkan. Jadi itulah satu kesempatan untuk bisa mengkolaborasi, dan juga tentunya saling kekuatan untuk kegiatan lingkungan.